5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 1, subtema 1 pembelajaran yang ke-6 Kita langsung saja ke materinya adik-adik Baca kembali teks tentang suku Minang Kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut Jadi di pembelajaran kelima kemarin kita sudah belajar tentang suku Minang Nah kita mau menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di masing-masing paragraf Ini adalah paragraf 1 dari bacaan yang berjudul suku Minang Nah adik-adik kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ini Paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat Jadi paragraf 1 ini ada 5 kalimat Nah kita akan cari tahu mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya Kita lihat kalimat pertama Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat Jadi di sini nomor 1 ini membahas suku Minang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat Lalu kalimat berikutnya suku Minang sering disebut sebagai orang padang atau orang awa Jadi di sini kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama Jadi menjelaskan suku Minang itu disebut sebagai orang apa Kalimat ketiga juga menjelaskan kalimat pertama tentang bahasa daerah yang digunakan suku Minang Lalu kalimat yang keempat itu juga menjelaskan bahwa orang Minang itu gemar berdagang Dan yang kelima itu menjelaskan bahwa di suku Minang itu ada legenda yang terkenal yaitu Malim Kundang Jadi dari rangkaian kalimat ini kita bisa tahu bahwa kalimat pertama ini adalah gagasan pokok Dan kalimat kedua sampai kelima adalah gagasan pendukung dari gagasan pokok tentang suku Minang Nah itu caranya mencari tahu adik-adik Lalu kita lihat paragraf kedua Ini adalah bacaan suku Minang yang paragraf kedua Nah kita kelompokkan dulu dalam beberapa kalimat Paragraf kedua ada 5 kalimat ya Nah kita baca pelan-pelan Mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung Gagasan pendukung itu menjelaskan gagasan pokok Lihat kalimat pertama Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas disebut rumah gadang Jadi di sini nomor 1 itu tentang rumah adat suku Minang yaitu rumah gadang Lalu kalimat yang kedua Rumah gadang ini terbuat dari kayu Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama Menjelaskan meruntutkan istilahnya menjabarkan tentang rumah gadang Lalu kalimat yang ketiga itu juga masih menjelaskan tentang rumah gadang Rumahnya lengkung atapnya sangat tajam Lengkung badannya seperti badan kapal Berarti masih menjelaskan kalimat dari kalimat yang pertama Yang kalimat keempat itu juga masih menjelaskan Bahwa atap rumah gadang itu terbuat dari ijuk Bentuk atap rumahnya melengkung Nah karena atapnya berbentuk gonjong Maka disebut rumah bagonjong Nah dari bacaan ini, dari kalimat-kalimat ini Kita bisa tahu bahwa gagasan pokok itu terletak di awal paragraf Yaitu suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas Yang disebut rumah gadang Dan sisanya adalah gagasan pendukung atau penjelas Dari gagasan pokok tersebut Nah untuk paragraf ketiga ini Adik-adik coba cari tahu Mana gagasan pokoknya Mana gagasan pendukungnya Kalian bisa pisahkan per kalimat ya Misalnya kalimat pertama suku Minang Mempunyai alat musik tradisional Minang Yang disebut talempong Nah itu kalimat pertama Kalimat keduanya Talempong dimainkan dengan cara dipukul Kalimat ketiganya Alat musik khas Minang lainnya Adalah saluang Kalimat keempat Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup Baru kalian cari tahu Gagasan pokok dan gagasan pendukung Paragraf keempat Juga kalian bisa cari Gagasan pokok dan gagasan pendukungnya Dari paragraf ini Kalian bisa tulis ya adik-adik Di buku tulis kalian masing-masing Lalu paragraf 5 Nah paragraf 5 Ini tentang makanan suku Minang Yang terkenal ya Kalian juga bisa buat dalam Bentuk kalimat ya Per kalimat kalian tulis dulu Baru kalian tentukan Mana gagasan pokok Mana gagasan pendukung Budaya Indonesia terdiri atas keragaman suku Budaya, agama, dan sosial Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia Sebagai warga negara yang baik Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Dalam perbedaan dan keberagaman tersebut Jangan malah perbedaan itu Menjadi pemecah belah persatuan kita adik-adik Karena keragaman itu adalah Identitas bangsa Indonesia Buatlah rencana kegiatan Yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan Dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu Nah kalian coba buat rencana kegiatan Yang dimana disitu mencerminkan Mencerminkan sifat persatuan dan kesatuan Dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu Mungkin teman-temanmu ada yang tidak berasal Dari daerah yang sama denganmu Maka sikapmu bagaimana dengan mereka Mungkin juga mereka berbeda agama dengan kamu Nah sikap bagaimana yang harus kalian tunjukkan Untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan Ini adalah contoh sikap menghargai keberagaman Yang pertama bermain bersama dengan teman yang berlainan agama Otomatis disitu kalian sudah menjaga persatuan dan kesatuan Tidak mengganggu teman yang berbeda agama yang sedang beribadah Tidak mengejek suku dan agama orang lain yang berbeda dengan kita Bertengeman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama Memberi kesempatan teman untuk beribadah Ini adalah contoh sikap yang bisa kita lakukan Untuk menjaga persatuan dan kesatuan Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya Yang ada di Indonesia Seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor Nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih Bagaimana cara bermain benteng-bentengan dan gobak sodor Ini adalah cara bermain benteng-bentengan Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan Yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan Masing-masing kelompok terdiri atas empat sampai dengan delapan orang Dan memiliki satu tempat sebagai markas Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar Jadi ini adalah permainan benteng-bentengan Lalu permainan gobak sodor Permainan gobak sodor atau galah asin Atau galah asin itu bisa kalian lakukan di lapangan Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang Dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal Nah disini nanti ada tim penjaga dan ada tim yang menyerang Jadi tim menyerang harus bisa meloloskan diri dari tim penjaganya Ini juga merupakan permainan tradisional Mungkin permainan tradisional di daerah kalian masing-masing berbeda Coba mainkan permainan tradisional yang ada di daerah kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik Untuk pembahasan pembelajaran tematik Tema 1, subtema 1, pembelajaran 6 di kelas 4 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.